Sejarah terang-terangan Rusia mengakui terkoneksi dengan Hamas di tengah perang Gaza, diketip dari Hindustan Times, informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Michael Bogdanov. Ia mengaku telah berhubungan dengan pemimpin politik Hamas, adapun komunikasi itu terkait permasalahan Sandra yang ditahan di Gaza. Pasalnya, dari ratusan Sandra ada warga negara Rusia yang turut ditahan Hamas. Perlu diingat, Hamas menyandera lebih dari 100 warga Israel dan asing di Gaza. Hal senada juga disampaikan oleh seorang biro politik Hamas, Moussa Abu Marzouk, yang mengatakan Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengirimkan daftar nama 8 orang yang disandera di calur Gaza. Adapun 8 orang itu memiliki keluarga negara-negara Amerika Serikat Rusia, Marzouk pun berjanji akan memperhatikan daftar nama tersebut dan memprosesnya dengan hati-hati. Pihaknya mengakui bahwa Hamas sangat memandang Rusia sebagai teman terdekat. Di satu sisi, Israel mulai menarik pasukannya yang berada di jalur Gaza. Militar Sionis mengaku penarikan pasukan untuk mengurangi anggaran dana perang. Tentanya itu, tentara Sionis ditempatkan di Israel Utara yang disebut bersiap menyerang Lebanon. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mulai memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Menyikapi tindakan Amerika Serikat, Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Imban Fir justru mengungkapkan rasa iri. Ia tak terima saat Biden menangani perang di Gaza dengan cara yang berbeda. Dikutip dari tribunews.com, Fir memprotes langkah Biden yang tak memberikan dukungan penuh ke Israel. Menteri Keamanan ini mengecam bantuan Biden untuk warga di Gaza. Lebih lanjut yang menyatakan, jika Donald Trump yang menduduki gedung putih, maka perilaku Amerika Serikat akan sangat berbeda. Namun rupanya pendapat Fir tak sama dengan pemimpin oposisi Israel yakni Yair Lapid. Ia menilai pernyataan Fir justru merugikan status internasional Israel. Lapid pun mengatakan ia dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta agar Fir menahan diri. Pasalnya Netanyahu justru berterima kasih kepada Biden atas dukungannya ke Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF diserang dari berbagai arah di kota Gaza. Tetanggung-tanggung empat militan Palestina pun bersatu memberikan perlawanan serangan ke posisi Israel. Kondisi tersebut membuat tentara sionis tewas berkeukuran. Dikutip dari Al-Mayade Netanyahu sejumlah peristiwa itu terjadi pada hari ke-120 operasi banjir Al-Aqsa. Pasukan Israel menghadapi serangan dari berbagai poros. Saya militer Hamas, Al-Qasam mengumumkan RPG anti-tank Yasin-105 menyerang tiga tank Merkava, Israel. Adapun serangan dari jarak dekat itu terjadi di barat daya kota Gaza. Kemudian Al-Qasam juga menargetkan sekelompok tentara Israel menggunakan jangkang anti-benteng TBG. Serangan itu diluncurkan ke posisi tentara Israel yang berada di sebuah rumah yang dijadikan benteng perlindungan. Akibatnya banyak tentara sionis yang terluka hingga tewas. Saya militer Fatah Brigade Martir Al-Aqsa juga menyerang pasukan Israel dan menghancurkan kendaraan militer di barat kota Gaza. Sementara sehap militer gerakan Mujahidin Palestina yakni Brigade Mujahidin mengebong titik berkumpulnya tentara Israel. Serangan mengejutkan itu mengakibatkan tentara sionis tewas berkukuran. Kemudian Brigade Al-Qas juga menguncurkan roket salvo ke posisi militer Israel. Di tengah konflik gasa memanas, militer Israel justru terperosok dalam skandal 72 Virgin Ancensor. Adapun konten itu perisi tindakan-tindakan tidak senonok yang diseberluaskan agar dunia melihat sisi lain dibalik perang Hamas Israel. Dikutip dari Al-Mahya Danad, militer Israel kini mengaku menjalankan saluran telegram yang rasis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui bahwa Departemen Pengaruh di Direkturat Operasi mengoperasikan saluran telegram. Adapun saluran telegram itu bernama 72 Virgin Ancensor. Dalam akun tersebut membagikan beberapa video yang tak pantas seperti tubuh tentara Israel yang dimutilasi Hamas. Namun rupanya video tersebut sengaja difilmkan oleh tentara sionis. Selain itu, beredar video yang memperlihatkan tentara Israel menjelupkan seluruh senapan serbu ke dalam lemak papi untuk ditembakkan ke warga Palestina. Saluran telegram itu disebarkan untuk stereotype rasial dengan tujuan tidak memanusiakan warga Palestina. Sebelumnya, saluran telegram tersebut sudah mengalami penangguhan pada 12 Desember 2023 silam. Pasalnya akun tersebut diikuti setidaknya 7,6 ribu orang. Saat itu, dia membantah keterlibatannya dengan Departemen Pengaruh dalam menjalankan saluran telegram tersebut. Namun, kini militer sionis mengakui menjalankan saluran telegram yang rasis. Di satu sisi, Kepala Departemen terlibat diperkirakan akan mengundurkan diri dari jawabatannya. Dan Pansiun setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa saluran tersebut diduga dibuat tanpa izin. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan gelombang serangan baru terhadap 48 serangan Houthi di Yemen pada Sabtu 3 Februari. Menanggapi serangan tersebut, Houthi berjanji akan melakukan balas dendam lebih kejam. Bahkan beredar video yang memperlihatkan militan Houthi dan warga Yemen protes membawa senjata. Dikutip dari Tribunews.com, Houthi mengatakan serangan udara Amerika Serikat dan Inggris tidak akan menghalangi mereka. Houthi pun berjanji akan memberikan tanggapan setelah puluhan sasaran diserang sebagai pembalasan atas serangan berulang kali di Laut Merah ala pemberontak yang didukung Iran. Jurubicara militer Houthi Yahya Sare mengatakan ibu kota sana dan daerah lain yang dikuasai pemberontak menjadi sasaran. Secara melaporkan, total ada 48 serangan udara Amerika Serikat dan Inggris di Yemen. Sementara media Al-Arabi merilis video yang memperlihatkan aksi protes warga Yemen dan militan Houthi. Dalam aksi protes tersebut, mereka membawa benira Houthi, Palestina, dan Yemen. Dikutip dari kantor berita Yemen, aksi protes itu juga diikuti oleh lulusan kursus militer banjir Al-Aqsa. Parada itu disertai dengan membawa berbagai senjata, salah satunya senapan. Sembari berteriak negara arogan, matilah Amerika Serikat Inggris, Houthi melepaskan tembakan ke udara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.